assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edy goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara mendesain undangan seperti atau berbentuk kartu SIM atau SIM C atau SIM A kurang lebih seperti ini ini adalah permintaan dari subscriber saya yaitu yang bernama DS project coba desain bentuk kartu simpang bisa enggak ini saya mencoba mendesain apa yang diminta oleh subscriber saya Oke langsung saja ke TKP pertama-tama silahkan kalian buka aplikasi pixelab kalian lalu pilih background yang berwarna putih sebelumnya kita atur ukurannya terlebih dahulu silahkan kalian pilih image size untuk height nya saya rubah disini menjadi 2280 lalu untuk width nya saya rubah menjadi 3280 lalu oke oke untuk langkah selanjutnya yaitu silahkan kalian kalian klik disini lalu pilih shape kita kurangi opacity nya menjadi 0 kita pilih shape yang berbentuk persegi panjang seperti ini lalu untuk stroke nya kita tambahkan menjadi 3 untuk warnanya saya menggunakan warna orange atau warna seperti warna emas oke silahkan kalian atur di atas seperti ini jika sudah kalian klik centang kita atur posisinya di tengah kita copy aja untuk shape yang berbentuk persegi panjang maka akan menjadi duplikat seperti ini silahkan kalian atur di bagian sebelah sini agar menjadi bentuk seperti ini oke setelah itu kita pilih shape lagi lalu pilih shape yang berbentuk persegi panjang untuk kali ini kita atur warnanya menjadi merah yaitu kita kita ubah warnanya menjadi warna merah lalu silahkan kalian atur di sebelah sini oke setelah itu silahkan kalian pilih import untuk memasukkan gambar dari galeri kalian silahkan kalian pilih gambar cincin seperti ini silahkan kalian cari di Google atau pilih lambang yang lain juga boleh ini hanya sebagai contoh oke lalu kita klik logo A untuk memberi teks kita edit teksnya menjadi undangan oke kita atur di tengah-tengah seperti ini silahkan kalian atur untuk warna dan ukurannya oke setelah itu kita masukkan teks lagi untuk kita letakkan di bawahnya teks undangan yaitu surat izin menikah atau sim disini untuk nama memplay nya kedua memplay kita tulis disini oke sebelumnya kita gabung terlebih dahulu silahkan kalian pilih disini lalu kalian centang mana aja yang ingin digabung oke setelah itu kalian klik disini lalu oke maka otomatis gambarnya akan menjadi satu seperti ini agar nanti kita lebih mudah untuk mengaturnya kita bisa memperkecil atau memperbesar ukurannya jadi tidak satu-satu atau terpisah seperti yang di awal tadi oke kita addernya sudah selesai langkah selanjutnya yaitu kita beri teks untuk di bawahnya atau isi undangannya disini saya tulis menikah atau kita kasih teks seperti ini silahkan kalian tulis nama calon suami dan nama calon istri sama seperti ini juga boleh atau untuk kata-kata yang lain boleh-boleh saja silahkan kalian berkreasi sendiri kita copy saja atau kita gandakan untuk teksnya agar kita tidak mengatur lagi kita tinggal edit teksnya kita kasih titik 2 disini lalu nama suaminya karena kita atur seperti ini kalau kita langsung edit teks yang pertama tadi maka tidak akan bisa lurus seperti ini kalau kita bisa seperti ini maka kita tinggal atur maka jadinya akan bisa rapi seperti ini oke setelah itu kita copy untuk tulisan menikahnya kita edit karena ini bentuknya tebal jadi kita tidak merubah lagi tinggal edit teksnya maka otomatis akan menjadi seperti ini kita beri untuk hari waktu dan tempat untuk alamatnya silahkan kalian tulis sendiri untuk disini saya contohkan tidak saya tulis alamatnya oke setelah itu pilih import lalu pilih gambar yaitu kedua mempelai ini adalah foto saya sendiri silahkan kalian edit foto yang ingin didesainkan undangannya atau dibuat undangannya kita beri barcode di bawah foto silahkan kalian pilih gambar barcode kita letakkan di bawah foto seperti ini sebelumnya kita lock terlebih dahulu agar tidak bergeser kita tambahkan teks lagi yaitu untuk angkat nikahnya kita tinggal copy atau kita gandakan teks yang diatas tadi lalu ucapan terima kasih lalu ucapan terima kasih untuk di bawah ini oke setelah itu kita atur lagi seperti tadi kita gabungkan untuk teks atau gambar agar kita lebih mudah untuk mengaturnya oke silahkan kalian gabung ini secara terpisah ya jangan 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 jadi satu untuk resepsi sendiri untuk menikah sendiri jadi lebih mudah mengaturnya jadi seperti ini kalau nanti dijadikan satu nanti malah agak sulit oke setelah itu kita beri teks lagi di sebelah sini sebelah kanan bawah hormat kami yaitu untuk nama yang mengundang atau nama keluarga yang mengundang atau yang mempunyai hajat disini saya contohkan hormat kami Bapak Haji Aminuddin dan sekeluarga silahkan kalian beri nama disini lalu pilih gambar Stample ini adalah Stample yang sudah saya desain sebelumnya jadi silahkan kalian mendesain Stample terlebih dahulu nanti linknya ada di deskripsi karena saya sudah memberikan tutorial cara membuat Stample di aplikasi pixel lab untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan gambar sidik jari ini hanya opsional silahkan kalian tambahkan atau tidak terserah lalu kita kasih nama di bawah barcode ini ini seakan-akan barcode ini adalah nama si mempelai atau kedua mempelai oke gambarnya atau desainnya sudah jadi kita simpan kita klik tombol share lalu pilih save to gallery oke desainnya sudah jadi seperti ini kurang lebih seperti ini silahkan kalian berimajinasi sendiri atau mempunyai desain sendiri silahkan atau bisa mengikuti desain seperti ini oke sekian dulu tutorial dari saya jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati